Intro Saya Agus Haibumi Melaporkan dari Polresta Surakarta Disini akan dilaksanakan rilis UKMASUS yang dilaksanakan oleh DIRES KRIMP UMPOL dan Jawa Tengah Nanti langsung akan dibimbing oleh Kapolresta Surakarta dan DIRES KRIMP UMPOL dan Jawa Tengah Disini akan dilaksanakan Press Lilis terkait dengan Kasus pengeroyokan Salah satu ormas di wilayah Soloraya Mari teman-teman kita Saksikan bersama-sama kegiatan rilis hari ini Saya Agus Haibumi melaporkan dari Polresta Surakarta Sebanyak tujuh orang pesilat yang berasal Dari sebuah perguruan silat ditangkap Tim petugas Polda Jawa Tengah 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 Keterlibatan dalam aksi pengeroyokan Yang terjadi di Kartasura Ketujuh orang tersangka Pengeroyokan ini adalah RM AZ, MT, SK, FH, dan AS Serta FR diakini melakukan Aksi pengeroyokan untuk melancarkan Aksi balasan Penyebab daripada Tawuran ya arogansi Merasa dia kuat Merasa dia punya banyak kawan Sehingga Kelakuannya sudah berubah Yang tadinya manusia Jadi bukan manusia Polda Jawa Tengah tidak akan Tinggal diam Terhadap pelaku Yang tindakannya meresahkan masyarakat Contoh ada di belakang saya Pelakunya Ini BBBB ada di depan saya Rekan-rekan bisa Lihat Bahwa Kejahatan-kejahatan ini Kejahatan yang sudah membuat masyarakat resah Kita tidak tebang pilih Kita tidak ada ragu-ragu Kita akan sikat Untuk itu Saya berharap bagi pelaku-pelaku yang masih di luar Stop Polisi selama ini terus Bertindak untuk Menangkap para pelaku yang membuat lunak Nah namun yang kemarin Yang lagi disampaikan Itu pelaku Sedang kita identifikasi Ya Sabar mudah-mudahan Kita dalam waktu yang lama Pelaku yang Sempat mengirim surat terbuka Kabori bisa kita tangkap pelakunya Ketujuh tersangka Kini telah ditangani oleh tim penyidik Di Treskrim Mumpolda, Jawa Tengah Dan dicerat dengan pasal 1.70 dan pasal 351 Ayat 1 KUHP Dari Jawa Tengah Beripka Agus Saibumi Teriberata TV Salam Teriberata